Ini dia, David! Guset, nih gedung tinggi amat. Masya Allah, kamarnya juga banyak bener. Ini kontrakan Pak Haji siapa ya? Kayak bener deh. Padahal, dulu ini gue tahunya ini kebon karet. Jangan-jangan sekarang kita pencet temboknya, dia membel. Jakarta dah, makin maju, makin semuanya. Assalamualaikum! Us, lu mau bikin PR aja nanya-nanya-nanya gue. Dia mah kebeneran itu, Us. Nenek-nenek mah kagak bisa ditanya, Bu. Apalagi orang Betawi. Pertanyaan satu, jawabannya buku sejarah. Lu mau pantun ah. Bang Solihin jualan kiwi. Berangkatnya ketemu memedi. Kenalin gue David anak Betawi. Bawain keresahan Jakarta lewat stand-up komedi. Lu pasti pada mikir, ya elah ngomongin Jakarta itu mah David banget. Abdur mah lewat dah. Ibarat kate nih, tukang ojek ngomongin rute udah di luar kepala. Kenyataannya belum tentu, Pak. Dari show satu gue bawain materi soal Jakarta. Giran ditemain soal Jakarta, abis materi gue. Gue mahnya pengennya mani, gue kagak mau stand-up. Gue pengen puter video kompilasi. Dari show satu sampai sekarang. Lu nonton dah tuh, gue jogrok sini. Saking susahnya nyari materi soal Jakarta, gue ampe googling. Masya Allah. Padahal gue mah kagak akrab-akrab banget sama googling. Kita ketik nih, keyword. Keresahan soal Jakarta. Yang nongol banjir. Pan udah gue bawain? Gue ketik lagi. Selain banjir dong. Aku ngambek, silahkan cari di Yahoo. Oke, aku cari di Yahoo. Pas buka Yahoo, jadi gitu. Kalau google ngambek, baru cari aku. Yahoo, ikut-ikutan. Tapi akhirnya dapet di Yahoo. Tentang ulang tahun Jakarta. Alhamdulillah. Jakarta ulang tahun yang ke-487. Kalau kita singkat, JKT 487. Ini kalau kate girl band pak, ini JKT 48 featuring 7 Icon. Tau lagunya gimana? Nggak, nggak, nggak kuat. Nggak, nggak, nggak kuat. Denganmu. Tapi gitu ya, sahabat ulang tahun Jakarta selalu dipromosiin Enjoy Jakarta. Enjoy biji mata lu. Enjoy Jakarta, konsep promosi pariwisata yang kagak semuanya bisa ngerasain. Masa lupa, nyai kita, kita tanyain Enjoy Jakarta. Nya, Enjoy Jakarta biji mata lu meletak. Beras abis. Listrik nunggak, stadium tutup lah. Nih nyai gue tau-tauan stadium. Tau bener ya deh. Gitu, Enjoy Jakarta. Ya Allah, enjoy bagaimana ya. Padahal ada lagunya ya pak. Lagunya Enjoy Jakarta. Tau nggak lagunya gimana? Kan gue bilang ini Enjoy biji mata lu. Suara siapa nih? Gue kasih tau ya. Jakarta mah nggak bisa Enjoy. Jakarta dulu hutan pohon, sekarang hutan beton. Sudah diisi sama banyak apartemen. Yang paling gue kesel apa? Iklan apartemen. Nih, mohon maaf popenny. Ini berhubung grand panel terakhir nih. Marah-marah dah besok kita nggak ketemu lagi. Lu lihat iklan apartemen rata-rata jual apa? Jual gambar. Loh, 3D, animasi. Kita disuluh berhayal gitu. Yang bego siapa ya? Yang beli. Lu mau aja beli barang yang belum ada. Lu lunasin. Nih yakin bener nih bakal dibangun apartemen. Bakal lancar. Yakin bener nggak ada masalah. Siapa tau pas lagi bawa gali fondasi tau-tau ditemuin fosil manusia purba. Kagak jadi apartemen, jadi museum. Lu mau tinggal di museum? Siap hari ada anak SD yang ngunjungin lu gitu. Itu kan orang purba. Itu orang apa? Orang kaya. Lu beli barang yang belum ada wujudnya. Itu ibarat katanya lu ngajak nikah cewek yang lu kenal lewat Facebook. Yakin bener tuh cewek orang. Bisa jadi ondel-ondel. Mau lu nikah sama ondel-ondel. Ijab kabul saya terima nikahnya. Ondel-ondel binti siapa pak? Binti ondel-ondel juga. Dengan mas kawin seperangkat alat gambang kromong dibayar. Dibayar apa pak? Dibayar syukur kagak yaudah. Ulang tahun Jakarta juga identik sama PRJ. Ada yang pernah ke PRJ? Masya Allah kita mau bertahui miskin jarang sono. Tiket masuknya 30 ribu pak. Gue punya ponakan 15 biji. Gue punya duit gope. 30 kali 15 udah 4 setengah. Sisa tinggal gocap mau ngapain? Tong ayo kita ke PRJ. Ayo cang ngapain kita nonton? Ngapain? Nontonin orang belanja. PRJ didagangin apa? Kerak telur. Kita cuma kebagian dagang kerak telur. Ya Allah itu kagak ada prestis-prestisnya buat kita. Otomotif dipakain SPG. Kerak telur. Masya Allah mana aki-aki pake peci. Kudunya kita tuker sekali-kali. Kerak telur pake SPG. Kan enak gitu. Masya Allah kita lagi lewat depan stunnya. Keraknya cakep bener. Kok kerak doang deng? Telurnya mana? Sekian dari Guadabit Urbiato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi udah digaet bahwa ini akan ngomong soal keresahan mengenai Jakarta. Aku berpikirnya amat sangat banyak pastinya. Tapi gini, yang mana yang akan dipilih? Aku pikir kayak gitu. Tapi aku melihat David pandai sekali ngambil justru substansi dari keluhan orang Jakarta. Fit. Ya Om Inro. Kompor gas tapi dipake buat kerak telur, Fit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya David. Ya Dit. Keren banget materinya ya. Sorry ya Mbak Feni. Mudah-mudahan hari ini lo gak digampar pake semen sama Mbak Feni ya. Gue gampangnya gini aja deh. Dari show 1 sampai grand final, apapun yang gue bilang baik buat lo, dikompilasiin jadi video. Nah itu komentar gue hari ini. Thank you. Alhamdulillah. David. Iya Pak. Buat saya, cara materi yang kamu bawakan dengan tema Jakarta, ini luar biasa. Kalau kita mungkin mengharap kamu akan bicara mengenai Betawi. Tetapi kamu bicara mengenai Jakarta dan Betawi ada di dalamnya gitu. Karena Jakarta adalah kota megapolitan. Kamu bicara apartemen, kamu bicara browsing di Google, Yahoo. Seperti itulah Jakarta. Bukan yang sangat beragam gitu, yang sangat bermacam-macam. Satu-satunya saran saya buat kamu, kalau kamu mau beli gambar, pastikan pengembangnya memegang teguh komitmennya untuk membangun tepat waktu dengan kualitas prima. Tepuk tangan sekali lagi untuk Davendor Mianto. Sampai jumpacape 3 wajah Sampai 14 lokalnya, ini silahkan jual mereka ketika musica akan mig Kuwa laut. друзья, ari-taupun hittip memunguannya. Sekarang with yang melihat berbagsia untuk bersama-masam.